Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menggandeng relawan dalam kegiatan pemangkasan dan perapian pohon besar. Kegiatan digelar sebagai antisipasi terjadinya pohon tumbang di musim penghujan ini. Untuk mengantisipasi terjadinya bahaya pohon tumbang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta melaksanakan pemangkasan pohon tumbang. Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak terkait, serta relawan dari berbagai potensi, termasuk dari Koramil, Diskup, DKP, BPBD, PLN, relawan dari Jasa Tirta, Sar Merah Putih, Sar UNS, dan Sar Majlis Tafsir Al-Quran. Pada Rabu pagi pemangkasan dilaksanakan di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani, tepatnya di depan Terminal Tirta Nadi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Insibur Data Sutanto MSI menyampaikan pemangkasan pohon kali ini cukup berat, karena padatnya harus lalu lintas. Sekarang kita sudah rempelan, tapi ini yang agak berat karena cukup padat lalu lintasnya, sehingga harus gerakan cepat, untuk itu kami minta bantuan dari teman-teman OPD dan tim Sar. Ada pun peralatan yang digunakan dalam pemangkasan kali ini meliputi mobil kren, gergaji, serta 8 unit mobil angkut. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.